Kita akhirnya dapet curhatan Dan itu tuh ada warga-warga lokal yang sering kesini Mereka itu susah menemukan jodoh Dan mereka tuh ngeliat aku dan Arya itu tuh menemukan jodohnya dengan cara yang ajaib Oh ya bisa tuh dia ikut Terus akhirnya aku mencoba untuk kayak, oh kencan buta kayaknya lucu ya Soalnya aku kan suka drama Korea Wah kencan buta lucu, aku jadi matchbackernya Udah berjalan belum itu? Udah berjalan, udah kayak 3 bulan Atau cuma kayak yang tau-tau aja gitu Ada, beneran Dan CV-nya, ramai banget CV-nya yang masuk 80 orang Dan CV-nya lebih bagus daripada CV orang-orang yang ngelamar ke Subo Karena mereka bikin sendiri kan CV-nya Terus kebetulan kurang laki-laki Banyakan perempuan Satu banding tiga Gue udah mau minta gitu kan, eh cukup gue mau liat gak boleh Gak boleh Harus fair dong Jadi kurang adik, gak boleh milik Gak lagi Tapi yang pasti kan, itu udah kesaring Vipe Subo Sama musik Jadi waktu itu pancingannya Jadi harus ada tiga Vinyl Lu suka yang mana gitu, contoh ini Tatsuro yang sedikit pop banget Yang jazz Amal Tanda, gurur Sukarno Putra sama Chad Baker Jadi kayak Ketika Profilnya udah kan gak ketahuan gitu Jadi udah gak yang bener-bener Itu aku juga kedaleman itu Kedaleman, dalam artian kayak Orang-orang itu tuh punya preferensi kan Referensinya dalam artian kayak Kalau bisa, aku rumahnya yang gak jauh dari aku ya kak Beneran gue urusin kayak Wih ini ganding Kegrogol, lumayan kasian Gitu-gitu gue urusin itu Tapi akhirnya ada sesuatu yang Gue ngerasa kayak Eh pas sesuatu dia lucu dan harusnya lanjut Ternyata gak lanjut, ekspektasi dong di gue Terus gue kayak Ya gue kedaleman nih Itu kayak belajar mentality Breakdown di gue Bukannya mereka lucu banget nih kalau mereka jadian Atau gak mereka lanjut atau apa gitu Akhirnya gue memutuskan untuk Speedy dating Jadi yang suka Tiga orang Yang cowok Yang suka Tatsuro Ketemu sama cewek Yang suka Tatsuro Tiga orang Terus nanti ditukar gitu Udah pernah satu kali Yang udah konsep baru Gagal juga Tapi ini aku masih Terus-terus Kenapa ya gitu ya Mereka jadi raperong-rong Itu aneh Akhirnya cabut dari sini Hengal bareng Jadi Tapi gak ada yang jadi tuh Tiga pasangan itu Jadi apa enggak kan sebetulnya Jadi mah kan bebas Cuman kayak ngakak gitu Oh ternyata Jadinya nonggong bareng Ternyata seru Terus terima kasih akhirnya Aku ketemu temen-temen yang seru Kalau kan jadi Gangmaker Bikin geng Bukan bikin pacaran Tapi ada yang udah sampe pacaran sih Kalau yang sampe pacaran Oslo Ibrahim Boleh Boleh Udah boleh dibuka Udah dibuka Itu aku punya sahabat Namanya Didi Didi tuh sering kesini Dan dia tuh emang cantik Lucu, pinter Dan segala macem Terus kayak Tiba-tiba Sepupunya Oslo Si Lala Lala juga bilang Eh kayaknya Oslo harus ikutan deh Kayak gini-gini Kayak gincu nih Eh gue jiplosin aja Soalnya Oslo sering kesini juga kan Sama Gangga Sama Gangga Terus akhirnya Aku kayak Lo mau gak ikutan begini? Eh boleh deh kak Gitu Tapi gue tegang banget Terus si Didi pun datengnya Telatnya satu jam Jadi gue yang harus ngobrol sama Oslo Terus cerita-cerita segala macem Didi dateng dong Didi dateng Sejam kemudian Dia pake baju yang exactly mirip sama Oslo Terus kayak Hah kok mirip gitu Terus kayak mereka udah Udah match aja gitu Terus akhirnya Sebulan atau sebulan setengah Kemudian mereka cerita Kok kita jadian akhirnya Gitu-gitu Gitu Seneng Ada kepuasannya tapi ya Akhirnya Akhirnya Ada jadi Dan 3 bulan itu Soalnya gue juga denger-dengar dari mereka Kan biasanya kalo kayak dating apps itu kan Lo ngeker-ngeker kan Iya Atau kalo lo sekarang normalnya Lo kenalan sama cowok apa cewek Abis itu lo minta instagramnya Abis itu lo ngeker-ngeker dari instagramnya Ini blinded Kalo ini tuh kan engga Ini tuh kayak orang jaman dulu Jaman gue SMP SMA Kalo liat kan belum ada apps kayak gitu kan Iya, sosial media Jadi kalo kenalan Ya try to find outnya dengan ngobrol Itu yang memang kurang sekarang Iya Dengan ngobrol Iya Lo dengerin musiknya apa sih? Lo kemana sih? Jadi bener-bener yang Gitu Cuman memang ini yang Ini vibesnya Karena temanya Subo itu musik Ya udah disatuinnya Pasti senang musik Gitu Interesan, interesan musik lah gitu Wah tolonglah kakak-kakak ya Tolong temen saya gitu Ternyata sekali Sudah Kita butuh cowok banget Semur hidup dia kayaknya Akhir SMP Tolong kakak Kebanyakan 1 banding 3 Dia musik banget soalnya coba Asik Boleh-boleh-boleh Boleh-boleh Kakak ya Lo lagi bikin CV tuh? Karena dia pura-pura ga denger itu Padahal dia kayak MS Office MS Office langsung dia bikin nama Kevin Oke Tapi akhirnya dengan segala bisnis Kita maksudnya Apart from all of this story Ada beberapa bisnis model yang akhirnya ada disinilah Gitu Nah salah satu bisnis modelnya ini kan Tadi yang kita udah sebutin ya Ada makanan Mungkin ya Ada dipakaian juga Ada disini juga gitu Dan salah satunya juga Orang suka banyak nanya ga? Kalau misalnya Ini sebenernya bisa dibeli ga sih? Iya banyaknya nanya Cuman kita bilang Yang ada harga bisa kan? Iya Udah ga ada sekarang Awal-awal masih ada yang dijual Sekarang udah ga ada Karena kenapa basic logiknya gini Kalau Dia pasti Kalau mau beli berarti interest dong Sama artisnya itu kan Kalau udah dibeli sama dia Dia udah ga interest lagi datang kesini Pasang aja dirumah ya? Iya Jadi gue mindsetnya gue ubah jadi kayak library gitu Jadi orang dateng karena Mau Jadi ini asal konten yang dia juga cari gitu loh Iya Oh ada di Tokopedia kalau mau beli vinil Ada Dan kita biasanya rekomen temen-temen record store Temen Kita di Tokopedia masih ada ga? Sudah ga terlalu jalan Ada tapi ga terlalu jalan Maksudnya gue lagi mau transisi ke Memang full to the standing bar Karena lebih sustain Satu Sekarang nyari vinil makin susah makin mahal Gitu Gitu Kalau dijual contoh Untung 100 ribu 200 ribu Abis itu kayaknya lagi Susah Belum tentu bisa gitu loh Itu kenapa sih ke aksesnya? Gimana gitu Maksudnya Kan aku awam Supply demand Ya aku awam nih misalnya Jadi pabrik vinil ga nambah banyak Peminatnya makin banyak Bayangin aja ini sekarang Denger dari temen yang lagi produksi Tahun kemarin itu Selama setahun itu Udah full Jadi ga bisa bikin Udah ga bisa order bikin vinil lagi Oke Dan ini di luar Kan? Di Indonesia ga ada mesinnya Di Indonesia ga ada mesinnya Distributor ke Indonesia ada banyak? Atau memang ga ada distributor? Jadi memang harapan Gak ada distributor Gak ada Kenapa? Ini independent distributor lah ada ya Ada ya Independent ya ga ya Officially Gede gitu ya Gue independent vinil ga ada Karena apa? Karena niche Karena niche Gitu Temen-temen yang record storenya proper Bagus Udah 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 banyak Bang pada reissue kan yang lama Nah sekarang udah mulai nih Kedorong Kayak musika Udah punya reissue lagi Aquarius Aquarius nih besok Dewa mau keluar Dewa terbaik-terbaik Jadi kayak Intinya sih pabriknya sih Pabriknya tetep aja Di dunia ini tuh Jumlahnya ya Masih segitu-segitu aja Dan distribusinya Tapi makin banyak gitu Oke oke Makanya kalo ada pun paling stok dua Satu gitu ya Satu Satu vinil ya Oke oke Terus sama Yang mau gue ceritain juga itu sih Satu yang paling terakhir tuh Sebenernya keputusan yang kita discuss Secara bisnis Kan mejanya Tiga Ini buat supaya temen-temen notice Meja kita tuh cuma tiga Empat tuh sama bar Oke Sama luar lah ya Enggak, luar udah gak jual Jadi kalo di dalem mau keluar aja Iya Dari dalem mau ngerokok Karena kita bener-bener strik di dalem Gak boleh ada asin rokok Jadi Jadi di luar gitu kan Nah di luar kita set up juga speakernya Terus dari tiga meja ini Terus waktu itu kita Secara bisnis supaya kita se-bisnis sustain tuh gimana Nah itu sebetulnya nge-crack terakhirnya Adalah Hitung-hitungannya sama Arif nih Jadi kita tuh sebulan Dengan tim yang ada Kita kan harus gajian kan Ini gimana caranya ya Hitung dulu deh Based on model matematika aja Ya Diitungin Oke kita harus sekian nih Oke Yaudah kita bagi aja Sehari Kita harus pemasukan berapa Minimum Yang bagus Tambahin sekian persen Sekian persen harus gini Keluarlah Angka per orang Minimum spending Per slot 150 ribu Oke Nah itu waktu itu Keputusan yang Cukup Pertimbangannya Kita pikir matang-matang Karena di satu sisi Ini belah bayangin aja ya Orang kalo mau datang ke Subuh Dia harus Reservasi lewat deh Lewat Nomor kontak di Instagram Begitu Ngontak Ini gue ceritain flow-nya Ngontak Nanti tim reservasi kita Ngasih TNC Menjelaskan dulu Panjang banget Dan mereka harus baca Oke Karena gini Itu akan menyortir Ketika lo Emang anjini apa sih Gak jelas Mending gue gak suka konsep ini Ya Dia gak datang Oke Jadi dia tidak akan kecewa Berarti Ya Tapi begitu dia interes Dia akan move lebih lanjut Oke Pertama dia nanya Kak ini tempatnya dimana sih Kita gak kasih alamat Lo googling juga gak ada Oke Jadi ketika nanti dia booking Dan sudah paid Bayar Baru dapet Slot Alamat Nah itu tuh sistemnya kita Satu orang minimum spendingnya 150 ribu Oke Nah ini minimum spending ini adalah Waktu itu kita pikirin bahwa Menurut kita cukup fair Bahwa Karena meja kita terbatas Jadi otomatis per orang yang datang Itu dia harus spendingnya 150 ribu Oke Dengan waktu 2 jam Dengan waktu 2 jam Satu slot itu 2 jam Satu, tiga, empat, enam, tujuh, sembilan Malam minggu ada Sampai 12 Sampai 12 Nah Spending itu kenapa kita juga ngerasanya fair Karena Ini stock spending bukan Htm Ya 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 Bukan harga tiket masuk Bukan harga tiket Jadi waktu di dalam Ya dia makan, dia minum Mesen dessert itu 150 ribu Oke Tapi kalau lebih dari 150 ribu Dan itu adalah sampai 300 Dia bisa extend Oh Oke oke Sampai 4 jam Fairnessnya dapet sih Ya Bisa extend Intinya gini Kalau lebih dari itu Tinggal ditopak bayar Di tempat Contoh Dia berdua Bayar 300 ribu Ternyata berdua Terus Dia bayarnya lebih Makannya lebih sama minumnya Yaudah dia tinggal bayar sisanya Oke Oke Kira-kira gitu Ya karena Karena kita tiap waktu itu Berharga sekali Tiap slot itu Ya karena udah ngantri orang Iya Dan dulu awal-awal ini sesuatu yang Banyak banget yang ngomong Ini tempat apa sih Satu Lu kan jualan Kok lu ngumpetin tempat lu dimana Terus Kedua Alamatnya baru dikasih Kalau udah bayar duluan Iya Kita gimana caranya mau bayar duluan Kalau kita gak tau Kita temukan apa Tempatnya dimana iya Lu bayangin gak tuh Keribetan itu Menu juga gak ada Berarti menu makanan yang ada Lu bayangin kalau datang ke satu tempat Menunya boleh diminta dulu gak Oh kita tiap hari beda-beda menunya Jadi tergantung hari itu Nanti hari hal kita tanya Eh kita kasih lagi aja pak Biasanya gitu Iya Jadi kayak sebetulnya konsepnya ini Kayak main ke rumah temen Contoh gue main ke rumah lo Hari ini dirumah lo Lagi ada nasi goreng gue makan Nah dua minggu lagi gue datang Gue gak mungkin nomasan nasi goreng Iya 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 Pasti pertanyaan gue Jack Gue lapor nih Dirumah lo lagi ada apa Oh hari ini kita adanya sok buntut Iya iya Jadi persis seperti itu Ya itu konsep yang mau dibawa lah ya Iya Dan itu nanti Lanjut lagi nih Ini gue ceritain nih Karena tadi case ke bisnis ya Karena kita selalu konsol tentang waste Nah dengan sistem seperti itu Kita gak ada waste makanan Karena udah tau porsinya Tiap hari ada yang booking Kita lebihin 3-5 porsi Dan itu selalu bener-bener Habis Jadi ini kalo lo dateng Hari ini ada makanannya Mie ayam jamur sitake nya 4 porsi Terus iga barbecue nya 6 porsi Jadi gitu Oke Jadi lo ngikutin dari porsian yang lagi ada Oh jadi yang gak bisa Misalnya Cuman ada yang pesen itu doang gak gitu Iya Jadi gak mungkin dibuang lah gitu Oke Nah disitu gak ada waste Nah karena kenapa Kita concern banget tentang waste Termasuk kita sekarang juga Udah kerjasama sama Rekosistem Kita semua Waste di rumah ini Itu terdaur ulang 97% ya Oke Bahari ngomongin plastik Sampah dapur Untung rokok Residu Residu juga dia udah Residu Residu Kan tadi gue bilang 97% Nah ini 3% nya itu residu Residu sekarang udah ada Nah karena Iya Jadi karena Kalo udah terhatiin sih ya tempat tempat kita ada 3 Iya Dan itu salah satu Maksudnya Kita Kita nge-review dan kita puas banget Maksudnya kayak Gila ini effort banget Untuk supaya gak ada waste yang kebuang Termasuk kayak botol Kalo tutupnya kita pisahin Dicuci lagi Masuk segala aja Dan itu kita langganan sama dia Kitanya Mila Sama dia dipilih lagi Lagi double yang jadi Double Iwan loh suatu kita ke Singapura Singapura belum melakukan itu Belum Iya kan suatu kita Jadi nah Jadi kayak Cuman Hal itu tuh ini Untuk disustainability sendiri Itu tuh Kalo kita tipe yang percaya Kalo itu tuh gak boleh di Self claim Karena Kita harus jalanin dulu Bisa gak loh Kayak contoh Gak dari awal kita ngomong Kita zero waste Kita gak pernah ngomong kayak gitu Belanja Tidak menggunakan kantong krak Plastik aja Lo ada kepengen Tapi kan Dalam seminggu Kadang aduh Tasnya ketinggalan lagi Akhirnya yaudah Akhirnya pakai plastik Tapi Eh ternyata jual yang disitu Yaudah deh beli Jadi masih ada keribetan-keribetan Sampai akhirnya lo mulai Itu itu Mungkin one year kali ya Sampai lo terbiasa Di mobil ada 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 tas Buat belanja Ada yang digulung-gulung kecil gitu Terus ada di kantong lo Tiba-tiba ini Ada gimana Gitu loh Bener-bener Eh kita udah satu jam loh Gak apa-apa Padahal niatnya 40 menit Gak buka Gak buka Gak apa-apa Gak apa-apa Ada Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang resolusi Ini antrean udah panjang ternyata Gak gak Cuma satu grup Nah kalian nanti Experience ya Pas nih Kan cuma satu grup Berarti satu meja kosong Kalian coba experience Ngeblend sama tamu-tamu Karena beda Nuansanya kosongnya Subo ini Kalo terdidikin kita kosong soalnya Ini tim lagi nunggu di depan Oh iya 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 Ini last question Last question Apa sih yang belum tercapai Dan apa sih sebenernya goals utamalah Dari Subo ini sendiri Satu-satu ini Satu-satu Apa yang sebenernya mau diraih gitu Gue sih udah komersil Pengen buka yang komersil dia Dia pengen buka yang komersil Tapi bukan ini Bukan ini Tapi para investor Mungkin ada kita Disini nanti nonton emailnya Kita belum pernah loh Seumur-umur hidup gitu Karena kita pengen mencari orang-orang Yang emang tau value-nya kita Tapi sekarang ya Maksudnya mereka tau kok Mereka sangat memvalue apa yang kita value Nah biasanya mereka tuh gak ngajak kita Bikin lagi yang lain Terus ngomong ini tuh Kita terinspirasi dari Subo Tapi kadangpun beberapa belum pernah ke Subo Jadi cuman liat dari Instagram Akhirnya mereka cuman beli JBL 100 Kadang juga nyala, kadang gak Jadi kebanyakan poinnya cuman Ya bisnisnya restoran Ini adalah Dekor Bukan dekor juga jika Nilai jualnya Jadi Kebalik Sebenernya Sebenernya makanya yang deep talk Kayak sampe gini Kan kita gak Tiap tamu datang kita jelasin lu Kita misi deepnya tuh tentang listening kan Jadi yang bener-bener pengen tau Baru nanya baru kita ceritain gitu Dan itu tuh jumlahnya 20% untungnya Apanya nih? Yang emang mereka penasaran sama kedaleman Oh yang tadi nih Itu mereka kalo misalkan udah ketemu Arya sama aku Pasti ngomongnya deep Biasanya gitu Oke 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 Kalo tadi Kak Arief mau membuat sesuatu yang lebih komersil Iya Kalo Kak Arya kira-kira Kira-kira sama sih Kira-kira dia udah lebih dalem gitu Gak nih justru gini Pencap dulu tuh Sebenernya keresahan-keresahan gua Tidak terfasilitasi dengan baik Sehingga Banyak kegelisahan Tapi dengan punya Subo Semuanya tuh bisa Di ekspresiin disini Makanya Subo tuh sebenernya Ekspresi Bentuk Karya yang Karya ekspresi sebenernya gitu kan Tadi ngomongin konser tentang sampah Tentang Untung rokok Tentang sound Obrolan apa gitu Itu semuanya udah Jadi sebenernya udah Jangan terpengen apa-apa lagi Selain Satu Kemarin ada yang nanya Gue jawab gini Satu adalah Ngejaga ini konsisten Karena itu sebetulnya PR yang Lebih sulit Daripada Ngebangun Nah konsisten ini Sekarang udah jalan 2 tahun Hopefully Bisa masuk ke 3, 4, ke 5 Karena Begitu udah Lewat dari 5 tahun Menurut gua Itu udah ajak ya Gitu Fondasinya udah kuat banget gitu Tapi di satu sisi Kalo ngomongin itu Subo sendiri udah gak ada lagi sih Mungkin ya Upgrade speaker Bisa lah Audio Rotary mixer deng Kemarin sempat dibahas Pengen nambah Rotary mixer Kayak gitu-gitu sih Ya intinya tetep lah ya Dengan misinya gitu Kualitinya dinaikin gitu Terus kalo di luar itu Kita ngembak banget Emang pengen Bikin yang komersil gitu Cuman DNA-nya dari Subo Oke DNA-nya ya Bukan kita bikin Namanya Subo lagi Tapi versi Tapi ya udah yang disini biarin aja Ini proyek passion proyek inilah ya Proyek passion proyek inilah Gitu udah jangan di iniin gitu Ternyata kan tadi kalo dari obrolan Oh ternyata bisa ketemu antara Mission yang idealisme itu Dengan Dimasuk ke dalam ruang F&B Yang ada hitungan bisnisnya Ternyata bisa Nah ini kita eksperimen itu disini Tinggal master blueprintnya ini di Replicate lah Dibikin dulu lah Oke Kalo kak Intan apa nih? Kalo aku dari makanan Sekarang kita lagi On going to Farm to table Oke Kita lagi ngubah rooftop kita Bareng sama kebun kumara Jadi udah bikin Denah Konkretnya juga Terus nanti kita juga Mau jebol ini ya bunda Ya Jadi lebih gede Gitu Sedikit Tapi intinya nanti di rooftop Kan kita ada Nanti di atas tuh ada kebun Berkebun di rooftop Oke Kebun-kebunnya Kemarin udah Dibantu sama konsultan kita Kebun kumara Jadi dia nanya Dia lihat juga disini Bahan-bahannya paling sering apa Dan dia juga ngeliat Dari mataharinya Tinggal kelembapan dan lain-lain Oke yang ini bisa nih Kayak timun, cabe Ini, 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 ini Nanti kita tanam di atas Jadi nanti tuh Terkoneksi gitu Di sini Di atas ke bawah Ya itu Terus kayak Aku tuh sama Arya Suka izin juga Sama bunda-bun Kita mau reset ya Jadi kemarin aja Kita jalan dari Jakarta Sumba Jakarta Ninggalin Subo 2 bulan Terus kita juga pernah itu R&B Hidup di Masuk Oka Hidup di Apa namanya Di Bali Satu bulan Satu bulan Bali Satu bulan Jakarta Supaya untuk R&B terus-terusan aja gitu Dalam Di satu sisi kayak Itu menyenangkan banget Belum lagi nanti kita kan mau Aku mau kuliah lagi Ngomongin fashion Jadi semoga ini masih bisa ada nyawanya Dan ini keep going Oke Hai Selamat datang Sebentar lagi selesai ya Oke Oke Thank you Boleh Kurang lebihnya Ya itulah cita-cita dan tujuan utamanya Benar Benar Jadi gimana? Mau experience sebentar lagi di Subo? Kita mau mulai experience Karena ini waktunya juga udah Harus mulai Subo itu 1-3 4-6 7-9 Setiap hari Sabtu ada 10-12 Ada 10-12 Dan info-info itu bisa dilihat dimana sih kan? Itu semua di Add Subo Family Kalau pengen tau banget tentang kita Ada About Us Itu dari jaman Highlight seng ya? Iya Ketemu sama Arief Bagaimana kita berjejaring dan segala macam gitu Oke Thank you banget Thank you Kak Itan Thank you Kak Arief Thank you Kak semuanya Makasih banyak Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Bye 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 bye